Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kala Allah ta'ala fil quranil karim A'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim Fa'akim wajhaka liddini hanifa Fitratallahi latifataran nasa alaiha La tabdila li khalqillah Zalikat dinul qayyimu Walakinna aksaran nasi la ya'lamun Wa kualan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Az-zakatuh kontoratul islam Shadakallahul adim Wa shadakal rasulun nabiyul karim Amma ba' Pemirsa Batam TV yang berbahagia Pada kesempatan ini Pada suasana yang menyenangkan di hati ini Suasana dalam kedamaian Dalam menjalankan fitrah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kita melaksanakan ibadah Selama satu bulan Menjalankan ibadah puasa dan hari ini kita merayakan kemenangan pada hari raya Tentu ini adalah karunia Allah yang perlu kita syukuri bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Salah dan salam kita juga sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Semoga kita semuanya di omil kiamah mendapatkan syafaat agung Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Judul yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu kembali kepada fitrah Sebagai manusia pada dasarnya semua manusia itu adalah manusia yang suci Allah menciptakan kita semuanya dari lahir itu dalam kondisi fitrah dalam kondisi suci Kemudian ke dunia disana ada ujian ada cobaan Kemudian nanti kalau dia bisa kembali lagi kepada Allah sallallahu alaihi wa sallam dalam keadaan suci Itulah orang yang selamat Nah pada hari ini kami akan mengupas sedikit demi sedikit mengenai berkait dengan fitrah yang ada dalam diri kita Allah s.w.t itu memberikan kepada semua manusia di dalam hatinya ada yang namanya hati nurani Hati nurani itu diberikan Allah kepada semua manusia Apabila manusia melanggar hati nurani itu Maka dia nanti akan lambat lahun hati nurani bergetar memberikan isarat Memberikan isarat dan lama-lama akan berkurang dan lama-lama akan mati Sebagaimana firman Allah s.w.t A'udzubillahimnas syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim Fa'akim wajhaka Hadapkan dirimu Hadapkan wajahmu Wajah yang mana yang kita hadapkan Apakah wajah yang ada di muka ini Tentu tidak Kalau wajah yang ada di muka ini Maka ketika orang sholat Allahu Akbar Ada yang menengok ke kanan Ada yang menengok ke kiri Bahkan ada yang melihat HP Maka wajah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Wajah mata hati kita Fa'akim wajhaka Hadapkan wajahmu Lidhini kepada agama Hanifan Hadapkan wajahmu kepada agama yang condong kepada kebenaran Hanif Condong kepada kebenaran Condong kepada hati nurani Hanifan Fitratallahi Fitratallahi Sebagai fitrah Allah Sebagai fitrah yang menjadikan ciptaan Allah SWT Allah menciptakan kepada seluruh manusia Itu memberikan fitrah Fitratallahi Fataran nasa alaiha Yang fitrah tersebut diberikan kepada seluruh manusia Fitratallahi Fataran nasa alaiha Fitrah tersebut Itu diberikan kepada manusia Contoh nyata Apabila kita tidak menuruti hati nurani Maka kita tidak akan bisa bahagia Intinya Ketika kita menuruti hati nurani Fitrah kita berfungsi Maka kita akan bahagia Di bulan suci Ramadan kemarin misalnya Apabila ada seseorang Yang tidak berpuasa Maka hatinya akan bergetar Kejolak Berat Adalah penyesalan dan sebagainya Atau hari ini Kita tidak melaksanakan sholat zuhur Atau sholat asar Maka hati kita akan bergetar Itulah peringatan dari Allah Yang berikan kepada kita Yang ada dalam diri kita yang namanya fitrah Apabila fitrah itu kita langgar Fitrah itu kita langgar sekali Maka getarannya itu kuat Fitrah itu kita langgar dua kali Getarannya semakin lemah Fitrah itu kita langgar Sampai sepuluh kali Sampai seratus kali Lama-lama fitrah itu akan mati Tidak berfungsi lagi Itulah yang disebut dengan Hati kita sudah mati Tidak bisa mendengar Dan tidak bisa melihat Buta terhadap kebenaran Buta terhadap kebaikan Kenapa? Karena fitrah yang ada di dalam diri kita Sudah mati Kalau ibarat orang naik pesawat Pesawat terbang Dari Bandara Hang Nadiem ke Jakarta Maka garis orbitnya sudah ditentukan Dari mulai landing Naik ke 6.000 kaki Sampai ke 10.000 kaki Sampai kemudian turun lagi Nanti di Bandara Soekarno-Hatta Hattah itu sudah ditentukan semua Ketika kita landing naik Dari pertama Kemudian Ada bergeser Lewat garis orbit pertama Maka akan ada pemantau Yang memantau mengatakan Keluar dari orbit Kemudian Melanggar lagi Keluar dari orbit lagi Melanggar lagi Lama-lama keluar dari garis orbit Akhirnya pesawatnya jatuh Di laut dan mati Itulah gambarannya Jadi ketika kita memiliki hati nurani Kita di saat berpuasa Tidak puasa Maka itu teguran Dari hati nurani Dari Allah SWT Dan seterusnya Ini adalah yang disebut dengan Kebahagiaan Nah bagaimana Ketika kita di dunia ini Agar bisa menghidupkan fitrah kita Maka cara yang pertama adalah Kita Tobat kepada Allah SWT Kenapa Karena tidak ada satupun manusia Di dunia ini Yang tidak memiliki kesalahan Apabila orang memiliki kesalahan Yang terbaik adalah Bertobat kepada Allah SWT Bagaimana caranya Bisa berpikir kepada Allah SWT Dengan menyebut nama Dengan menyebut istighfar Karena Rasulullah SAW Dalam salah satu huriwad Khadir disebutkan Rasulullah minimal bertobat Sehari semalam Itu 70 kali Bahkan dalam khadir yang lain Menyebutkan Rasulullah SAW Minimal bertobat itu 100 kali Rasulullah saja Yang sudah dijamin Oleh Allah SWT Tidak memiliki dosa Beliau berkenan Mengucapkan istighfar Minimal 70 kali Sampai 100 kali Apalagi kita Sebagai manusia biasa Tentunya Kita beristighfar Setelah sholat Lima waktu Itu sebagai salah satu cara Untuk mengendalikan fitrah kita Agar fitrah kita itu berfungsi Nurani kita berfungsi Kemudian setelah kita Bertobat Menyebut istighfar Kok masih ada rasa Gejolak dalam hati Berarti Kelakuan Kesalahan yang pernah kita Berbuat itu Mungkin dosanya lebih besar Maka dianjurkan untuk Bertobat Dalam bentuk Sholat taubat Sholat taubat Tujuannya adalah untuk Menyesali Perbuatan yang pernah ada Yang pernah kita lakukan Dengan cara Yaitu kita bertobat Kedua Kita berusaha mengatakan Mengakui bahwa Itu kita lakukan Karena memang kita Tidak mampu Menghindari Dari perbuatan Dosa yang pernah kita Perbuat Kemudian yang ketiga Caranya adalah Kita dalam diri kita Kita tanamkan Bahwa Kita akan Kembali 180 derajat Dari yang pernah kita lakukan Harus Ditanamkan dalam hati Bahwa kita ingin Taubat Kita ingin kembali Kepada jalan yang benar Kita ingin kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah salah satu Cara taubat Bagaimana agar Hati nurani kita itu Menjadi baik Senantiasa terjaga Bagaimana dengan Orang ateis Orang yang tidak Mempercayai agama Tetapi dia juga Bisa merasakan Kebahagiaan Bahagia disini Pasti berbeda Antara orang yang Beragama Dengan yang tidak Beragama Orang yang Tidak beragama Ketika dia Mencari kebahagiaan Maka dia harus Ada Reaksi Harus ada Rangsangan dulu Dirangsang dengan A Maka baru Merasakan Kebahagiaan B Dirangsang dengan Berpesta Baru merasakan Kebahagiaan Kumpul kawan-kawan Dirangsang dengan Hiking Dirangsang dengan Kepinggir laut Dan sebagainya Baru dia merasakan Kebahagiaan Berbeda dengan Orang yang Hati nuraninya Hidup Hati nuraninya Bersih Karena kata Allah La tabdillah Tidak bisa diganti Kebahagiaan itu Tidak bisa diganti Hati nuraninya Likhalkillah Atas Siptaan Allah itu Zalikat Dinul Koyimu Itulah agama Yang kuat Itulah agama Yang tokoh Itulah agama Yang lus Walakin Naksaran Nasi Layak Lamun Tetapi Kebanyakan Manusia Tidak mengetahuinya Jadi kita diberikan Hati nuraninya Kita diperintahkan Menjaga Agar kita bisa Mendapatkan Kebahagiaan Tanpa harus Susah payah Mencari rangsangan Sebagaimana Orang adais tersebut Orang adais Mau Mencarikan Kebahagiaan Harus Mencari Rangsangan Yang bermacam-macam Cara Kalau kita Hati nuran Kalau kita sudah Bersinar Cahaya hidup Maka Dengan senangnya Kita melaksanakan Sholat Dengan senangnya Kita membayar zakat Dengan senangnya Kita berinfak Bersedekat Dan sebagainya Itu dengan Melaksanakan itu Kita mendapatkan Kebahagiaan Bahkan ada Seseorang yang Mungkin Karena saking bahagia Mendapatkan itu Dia rela Menginfakkan Sebagian hartanya Bahkan separuh hartanya Untuk jalan Allah Karena dia merasakan Kebahagiaan di sana Kebahagiaan yang Sebenar-benarnya Hakikat kebahagiaan Jadi tidak bisa diganti Dengan apapun Karena itu merupakan Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Cara Bagaimana agar kita Mendapatkan Hatinuan ini Tetap terjaga Maka kita bisa Melihat firma Allah Subhanahu wa ta'ala Inna lillahi Wa inna ilayhi Roji'un Inna sesungguhnya Kami Kita Lillahi Dari Allah Diciptakan Wa inna Dari sungguhan kita Ilayhi Kepada Allah Roji'un Dalam Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makna yang umum Yang dipahami oleh Masyarakat Itu sering disampaikan Untuk orang yang Meninggal dunia Apabila ada Tentang kita yang meninggal Atau ada pengumuman Di musalah Atau ada Pengumuman di masjid Atau di mana-mana Ketika Inna lillahi Wa inna ilayhi Roji'un Itu pasti Asumsi kita Bahwa itu ada Tetangga kita Yang meninggal Ada saudara kita Yang Panggil Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Makna itu Kalau dikaji lebih dalam Awal kita Diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dalam Kondisi fitrah Dalam kondisi suci Kemudian kita Dilahirkan ke dunia Ada banyak Menuruti Nahu hawa nafsu Maka itu Banyak ujian Kalau bisa nanti Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dalam keadaan suci Apabila tidak Dalam keadaan suci Maka disana Dia akan Ditahan Di alam Alam makbara Atau alam kubur Dia mendapatkan Siksa Allah subhanahu wa ta'ala Saat khusnul khatimah Ini makna Innalilraji'in Yang Hakikat makna Innalillahi wa innalilraji'un Yang berkaitan dengan Fitrah manusia Yang ketiga Bagaimana agar kita fitrah Rasulullah subhanahu wa ta'ala Bersabda dalam salah satu hadisna Menjadi kesenangan spiritual Sebagai jembatan Sebagai jalan VIP Untuk menuju Rida Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu menjadi Satu kebahagiaan bagi kita Apabila kita Umat islam Kemudian mengeluarkan zakat Maka kita sudah Beli tiket VIP Untuk menuju Rida Allah subhanahu wa ta'ala Maka kamu akan menjadi Orang yang rukuk Dengan sebenarnya rukuk Bersama orang-orang yang rukuk Bangunan tadi Kalau ibarat rumah Maka dirikan sholat dulu Setelah kita berikan sholat Sebagai kondasinya Aku zakat Maka dirikan Maka tunaikanlah zakat Ketika kita sudah Menunaikan zakat Maka kita sudah Membuat bangunan yang kokoh Warqa Umar Roki Kalau rumahnya sudah kokoh Kita melaksanakan sholat rukuk Maka itu akan tercapai Rukuk yang pusuk Sholat yang pusuk Jadi ada salah satu Indikasi Orang yang Memdirikan sholat Dan membayar zakat Maka dia bisa Akan tercapai Menjadi orang yang Sholatnya rukuk Apabila tidak itu Keterjakan Maka terkadang Bisa diartikan Bagaimana kita bisa Sholat rukuk Sedangkan kita tidak Membayar zakat Para pemirsa Batam TV yang berbahagia Demikian Telsihan yang kami sampaikan Pada kesempatan ini Semoga bermanfaat Kami akhiri Jalallahu wa'yakum Minal a'idin wal fa'isin Taqaballahu minna wa minkum Taqabal ya karim Wallahul mu'afiq Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!